Saudara banjir juga menyisakan cerita berbeda. Seekor ular sanca sepanjang hampir 3 meter masuk ke rumah warga korban banjir di Jalan Adikarya, Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran pada minggu siang datang ke lokasi untuk mengevakuasi seekor ular sanca dari dalam rumah warga yang berada di Jalan Adikarya, RT 04 RW 05, Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk menghindari gigitan, kepala ular sanca ini diikat dengan plastik sebelum dimasukkan ke dalam karung. Menurut pemilik rumah, ular ini sempat bersembunyi di dalam kamar salah satu rumah warga sebelum ditangkap. Ular sanca yang muncul saat banjir mulai surut juga ditemukan warga Kapukmuara, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga kali ini menemukan dua ekor ular yang masing-masing memiliki panjang 3,5 meter dan 1,5 meter. Dua ekor ular liar ini diketahui warga saat muncul di lokasi banjir melalui saluran air hingga warga beramai-ramai menangkapnya. Ular sepanjang ini diperkirakan keluar lantaran habitatnya terendam air. Menurut rencana, dua ular liar ini akan diselahkan ke petugas suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara untuk diamankan. tangkap ragu-ragu dulu, terus nyari baju. Sudah pas nongol lagi tangkap langsung dibetot sama anak-anak juga ramean. Pak, ini jenis apa sih? Apa jenis apa dong, sanca? Sanca, kembang ya. Sanca, kembang. Sanca, kembang. Ya, ukurannya 3 meter lebih lah. Ada berapa ketangkap ular di sini? Yang ngeris 1, yang kecil 1. Begitu. Terima kasih. Terima kasih.